Bagaimana bahagia? Jadi lebih baik dibatasi apa lebih baik dibebaskan pandangan mata itu? Jadi batasan itu pasti buruk apa pasti baik? Kadang baik kadang buruk tergantung anda bersyukur apa tidak? Nek kamu pintar bersyukur tidak ada yang buruk sebenarnya Asli ini, anggar kok dole terus Coba nek jenengan karo gusti alogi dibebaski Ora dindeg untune ramandeg Berkembang terus Merdeka gigimu berjaulat Jadi gaji pirawae panen sukses kamu tidak akan meruntut Masa aja yang awak merah diindegh Duaur sampai berpikir kumpulan Yurlah itu kan ada di sini Yang tidak berlaku di panggil pirawae Ini akan banyak imajinasi, banyak pembayangan yang harus dibahagia yang harus dibahagia gimana jadi orang yang seneng orang yang berpikir orang yang berpikir orang yang berpikir orang yang berpikir orang yang berkagam sama Allah itu semua membahagiakan tentu saja ada yang bikin frustrasi ada yang bikin bingung, ada yang bikin stress pasti, karena orang yang tahu ada di sisi-sisi lain yang membahagiakan nanti ada keseimbangan antara sedih dan gembira, ada keseimbangan antara gelap dan cahaya ada keseimbangan antara penderitaan dan kegembiraan stress kayak apapun tidak bisa menjatuhkan anda ketika kita harus mempunyai kekataan dan dikataan karena kita harus mempunyai ini orang yang selalu dia orang yang selalu itu orang yang selalu maka pasti jangkep kok rasa syukurnya akan perang musuh stres